Intro Setelah tertunda selama satu minggu, akhirnya pemerintah Kabupaten Batubara laksanakan tes ujian para calon aparatur sipil negara di Aula SMKN 1 Air Putih Kabupaten Batubara. Menurut jadwal, panitia seleksi akan melaksanakan ujian CPASN ini selama lima hari. Peserta yang mengikuti ujian seleksi calon aparatur sipil negara tidak hanya diikuti oleh warga Kabupaten Batubara saja, akan tetapi banyak juga peserta dari luar Kabupaten Batubara. Pemerintah Kabupaten Batubara menghimbau pada seluruh peserta ujian untuk tidak terpengaruh oleh rayuan oknong yang tidak bertanggung jawab dengan menjanjikan kelulusan dan meminta sejumlah uang. Ujian yang dilakukan ini murni dan transparan karena ujiannya berlangsung melalui komputer yang terkoneksi dengan server di Jakarta. Menurut panitia seleksi Atarudin, panitia telah menerima pendaftaran peserta sebanyak 2.614 orang, sedangkan yang akan diterima hanya 219 orang saja. Pada hari pertama pelaksanaan ujian, ada sekitar 450 orang peserta ujian dengan yang tidak hadir 25 orang peserta dan secara otomatis dinyatakan gugur. Selaku paditia seleksi daerah, ini sudah bekerja lebih kurang dalam satu minggu ini untuk melaksanakan ujian cat UNBK di Kabupaten Batubara, yaitu tepatnya di SMK Negeri 1-5. Pada hari ini, hari pertama, kita lihat ramai sekali. Pada hari ini, hari Senin, yaitu kita membagi hari ini ke dalam 3 sesi. Jumlah peserta di seluruhnya berapa? Jadi seluruh peserta yang ada di Kabupaten Batubara, itu berjumlah 2.614 orang yang akan memperebutkan formasi sebanyak 2.119. Fasilitas kita apa? Fasilitas kita, seluruh kita lihat bersama tadi oleh semua dari pusat dan juga dari Kampawat, dari Kandek, fasilitas kita Alhamdulillah sudah memasak. Salah seorang peserta Ahmad Muhadir mengatakan sebagai seorang putra daerah, dirinya ingin lulus dan mengabdikan diri tanah kelahirannya. Saya ingin untuk mengabdikan diri Batubara, kemudian saya sebagai warga daerah Batubara termotivasi untuk yang pertama, kesintai terangku dan pribadi. Tinggal di BINJ Baru. Pelaksanaan ujian CPASN ini berlangsung dan diawasi oleh BKN Pusat, Badan Kepegawaian Nenggara, dan Satuan Polres Kabupaten Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!